Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini akan kita bahas hukum tajwid surah al-waqi'ah ayat 11 sampai dengan ayat 15 A'udzubillah minas syaitonirrojim ula'ikal muqorobun Baik mari kita langsung bahas hukum tajwid perkatanya Ula'ika Nah ini nama tajwidnya yaitu madwajimut tasil Sebab mauntobi'i yaitu ada fatha berdiri di atas huruf lam menghadapi huruf hamzah dalam satu kata Panjang madwajimut tasil adalah lima harokat Al-muqorobun Ini alif ulam komariyah Sebab alif ulam menghadapi huruf mim cirinya ada tanda sukun Lalu huruf rohnya dibaca tabkhim atau tebal sebab berharokat fatha Kemudian di akhir ayat ke-11 Nama tajwidnya yaitu madari disukun bila dibaca wakof Sebab mauntobi'i menghadapi huruf hidup lalu bacaannya diwakofkan Nah disini mauntobi'inya yaitu huruf waw mati atau sukun setelah domah Lalu bacaannya diwakofkan Panjang madari disukun antara dua sampai dengan enam harokat Fi jannatin na'im Fi matobi'i sebab huruf ya sukun setelah kasroh Panjang matobi'i yaitu satu alif atau dua harokat atau dua ketukan Jannati Nah disini ada dua hukum yaitu yang pertama gunah Sebab huruf nun ditasdid Bacaannya harus didengungkan atau ditahan dulu Antara dua sampai dengan tiga harokat Lalu mad asli atau mantobi'i Sebab ada fatha berdiri di atas huruf nun An-na'im Nah disini nama tajunya yaitu yang pertama alif lam syamsiyah Sebab alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu nun Cirinya ada tanda tajdid Ketika dibaca huruf lamnya diidumkan atau dimasukkan ke dalam huruf nun Jadi tidak tampak dalam pengucapannya Kemudian gunah sebab huruf nun ditasdid Lalu mad aridi sukun bila dibaca wakof Sebab mantobi'i yaitu ya sukun setelah kasroh Menghadapi huruf yang sukun karena diwakofkan Selanjutnya Sulatum minal awwalin Sulatum minal awwalin Nah ini nama hukumnya adalah Idgombi gunnah Sebab tanwin domah menghadapi huruf mim Lalu bacaannya didengungkan Al awwalin Nah disini nama tajwidnya yaitu yang pertama alif ulam kemariyah Sebab alif ulam menghadapi huruf hamzah Cirinya ada tanda sukun Lalu mad aridi sukun bila dibaca wakof Penjelasannya sama seperti ayat yang sebelumnya Wakolilum minal akhirin Wakolilun Mantobi'i Sebab hurufnya sukun setelah kasroh Wakolilumi Nah ini adalah idgombi gunnah Tanwin domah menghadapi huruf mim Minal akhirin Nah ini al akhirin Alif ulam kemariyah Sebab alif ulam menghadapi huruf hamzah Lalu mad badal Sebab berkumpulnya hamzah dan huruf mad dalam satu kata Nah disini yaitu huruf alif Fathah berdiri Panjang mad badal yaitu satu alif atau dua harokat Akhirin Nah ini mad aridi sukun bila dibaca wakof Ala sururim maudunah Ala mad asli Sebab ada fatah berdiri Sururim ma Indugom migunnah Sebab tanwin kasroh menghadapi huruf mim Mau huruf lin atau haraf lin Sebab huruf waw sukun setelah fatah Mau du Mantubi'i Sebab huruf waw sukun setelah domah Mau dunah Nah ini bila wakof Takmar butoh Dibaca menjadi ha Jadi Ala sururim maudunah Alhamdulillah demikianlah Urayan Hukum Tajwid Surah Al-Waqi'ah Ayat 11 Sampai dengan ayat 15 Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh